Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Asal usul laksa dibawa oleh para pedagang Cina yang berdagang di kawasan Melayu. Dan terjadilah perkawinan antara pedagang Cina dengan perempuan-perempuan pribumi. Nah, para istri ini memvariasi submi dari Cina dengan tambahan santan, bahkan sampai tabe, dan bumbu-bumbu yang ada di daerah tersebut. Nah, ada yang menyebut laksa berasal dari bahasa Sanskrita. Laksa artinya yaitu 100 ribu, karena banyak bumbu yang digunakan di dalam masa laksa ini. Nah, kalau bahasa Persia, laksa adalah salah satu jenis bihun. Kita tahu ya, ciri khas laksa pasti ada bihunnya. Nah, di Indonesia sendiri ada berbagai macam laksa. Ada laksa Tangerang, laksa Togor, laksa Cibinong, laksa Banjar, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan belajar bikin laksa tentunya ala Ibu Dina Fuspita. Nah, tapi sebelumnya, seperti biasa, dengan tak jemuh-jemuh, saya menginformasikan jika bumbu-bumbu punya pergumulan, jangan khawatir. Ada tim doa GKK yang siap mendukung di dalam doa. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini, ada dua tulisan, Alkitab dan Doa. Silakan pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa. Dan silakan diisi nama, kemudian apa yang ingin didoakan, atau apa yang menjadi pergumulan Bapak-Ibu sekalian. Lalu cantumkan nomor HP atau WA dan klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa untuk pergumulan Bapak-Ibu sekalian. Hirman Tuhan di dalam Yesaya pasal 57 ayat 10 mengatakan demikian. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru. Dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Di tengah pergumulan ketika kita bersandar pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan, pertolongan, dan jalan keluar untuk kita. Oke, sekarang kita bersama dengan Ibu Dina Puspita. Kita akan masak laksa. Hai Cidina, selamat pagi. Selamat pagi juga. Hari ini senang nih bisa masak bareng dengan Cidina. Hari ini kita mau bikin apa nih Cik? Laksa. Laksa ya. Wah, teman-teman saya, hari ini kita mau bikin laksa. Belajar dari Cidina. Lihat Cik bahan-bahannya apa aja nih? Wah, kayaknya banyak banget nih ya. Bahannya ya, bikin laksa ini bikun. Ini berapa Cik? Setengah kilo. Setengah kilo. Wah, kita ini ceritanya mau bikin banyak ya. Iya. Terus ini kelapanya 2,5 di sangrai terus dihaluskan ya. Jadi ini kelapanya 2,5 di peras 1,5. Setengahnya dipinggirin dulu ya. Terus ini? Ini telur 12 butir, telur rebus. Toge. Oke, toge-nya direbus. Ini juga kemangi secukupnya. Ayam 1 ekor. Ayam kampung ya Cik ya? Ayam kampung. Kalau negeri nggak enak ya kali ya? Nggak enak, hamis. Hamis. Terus ini bumbunya ya? Ini bawang merah 10 butir. Bawang putih 10 butir. Kemiri 10. Ini kira-kira. Punyit? Ini punya 3 butir. Punyitnya 3 ruas. 3 ruas. Sama ini nih. Temu kunci. Temu kunci. Kira-kira. Kira-kira lah 8. 8 buci. 8 itu ya, 8. Temu mangga. Temu nambilnya. 2 potong. 2 gini nih kira-kira ya. Terus ada jahe yang nggak salah tuh ya? Ini jahe. Jahe ya. Potong jahe. Potong terus itu. Terus kencur. Kencur. Ya, 3 gini ya. Kencur. Kencur jahe. Udah. Udah. Eh masih. Nah, nanti ini semua dihalusin ya di blender. Jadi seperti ini ya pemirsa ya. Nah, terus ini bumbu lainnya ada. Ntar dimasukin. Ini ada daun salam. Sama langkuas. Langkuas-langkuasnya dikeprek dulu. Nah, ini tadi yang setengah putir kelapa. Di apa ini tuh cik? Dihalusin. Di sangrai udah wangi, udah garing. Di blender halusin. Jadi di sangrai dulu kelapa tadi ya pemirsa. Setengah putirnya di sangrai. Terus dihalusin atau di blender. Terus ada. Kudang super 4. Kudang super 4. Sudah dikupas kulitnya. Sudah pulang kulit ya. Terus ini. Ini pakai bawang goreng. Buat taburan ya Cik? Iya, buat tabur. Terus bumbunya. Ini ada. Kalian jamur. Dan ini gula. Ini garam. Dan ini minyak tentunya buat nomes ya. Nah pemirsa ini bahan-bahan. Untuk nanti kita bikin laksa. Memang ini kita mau bikin banyak gitu ya. Buat makan rame-rame di kantor ya Cik ya. Di gereja. Nah gitu ya. Kita akan makan rame-rame bersama teman-teman di kantor. Dengan 1 ekor ayam. Inilah bumbu-bumbunya. Oke sekarang kita akan mulai memasaknya. Pemirsa sekarang kita akan mulai proses memasaknya ya. Jadi apa dulu Cik? Minyak. Nomor 1 nyalain kompor kali ya. Wih, nyalain kompor. Tengokin deh. Besar kecil Cik? Gede. Ya, silakan minyaknya seberapa. Oke. Ini minyaknya ya. Jadi yang mau ditomis. Yang dihalusin ini ya. Iya. Nanti nih kalau udah matang, udah apa tuh? Udah matang. Udah wangi ya. Baru dituang ke sini ya Cik? Minyaknya kurangnya. Kenapa? Minyaknya kurang. Iya. Sering ya Cik bikin laksa? Iya, sering juga. Mirsa yang pernah dikasih sama Bu Dina laksanya. Oh enak deh. Nanti silakan dipraktekan ya. Iya. Memang agak kerumit sih. Iya, emang sih ya. Bahannya juga ya. Bahannya macem-macem. Tapi yang penting enak sih. Kalau enak, walaupun bahannya macem-macem, pasti akan dicari. Iya, oke. Iya, oke. Nah ini udah selesai ya Cik? Udah, jadi sandangnya Warunya wangi Terus ini warnanya juga coklat Begitu ya, ini udah siap Untuk nanti dituang kesini Oke saya matiin dulu kompornya Oke ini kita tuang Kesini ya Ini nunggu dingin dulu dong Gak usah masuk Ini saya taruh bawah dulu Ini sekarang kasih air Seberapa banyak kira-kira Kira-kira aja Ini lagi Ini soalnya masih panas Ini diaduk ya Lagi airnya Lagi? Lagi ya Udah Cukup? Cukup Lihat ini Cukup Lagi 5 menit Ini diperes Jadi santan kentalnya Oh jadi diambil santannya ya Ambil airnya Lagi apa cukup? Cukup ntar Nanti lagi Cukup ntar Cukup ntar Cukup ntar Cukup ntar Cukup ntar Kita persini ya Oke Cukup ntar Cukup ntar 3 N tarde Ber launch Om Mirsa tadi ini santannya ya Cik ya, udah dibagi dua nih yang kental, ini yang ngencernya, yang ngencernya dimasak dulu ya, dididihin, setelah didih baru nih kita cemburuin ayam, ya saya bagian cemburuin ayam, ini ayamnya dipotong, tadi yang satu ekor potong berapa nih Cik? Banyak ya, tergantung ya, tergantung ya, apanya buat disuirin, oh nanti ini disuirin, oh iya buat makannya ya, disuirin, oke terus ini udangnya sekalian nggak? Sekalian aja boleh, udangnya kira-kira seperapat lah, tentunya nggak kupas kulit ya, Jadi ini tuh sih, tunggu sampai empuk, sampai empuk ayamnya ya, kita tinggal dulu ya, tunggu ayamnya empuk, oke pemirsa kita tutup dulu, kita tinggal sampai empuk, ayamnya empuk ya Nah pemirsa tadi ini direbus ya Cik ya, ayamnya sudah empuk, nah sekarang kita empuk, masukkan santan kentalnya tadi ya, wow, kita satu panci ini Cik, Terus masukkan ini juga, nah ini yang kelapa disangrai, terus dihaluskan ya, coba ini dihaluskan, oke kita tempungnya, Terus masukkan, langkwa salam, semua ya, masukkan, duit adu, ini boleh kasih air cuci, kasih cip, duit, 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 duit. Ini secara sayang, bumbunya nempel, oke udah, 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 ini diaduk supaya santannya nggak pecah ya, jadi apinya juga besar keping, oke, ntar dulu bisa, ini mau masukkan bumbunya sekalian atau nanti, ini Ini garam, ini garam, ini garamnya, dan pakai gula, sesuai selera ya, udah, udah, terus, ini kaldu jamur, sedikit aja ya, cukupnya, ya. Oke, jadi ini kita tunggu, apa, mendidih ya, udah, mendidih, mesti diaduk-aduk terus atau, aduk terus, karena santannya pecah, oke, saya adukin. Ini udah, ini udah selesai ya, udah selesai ya. Yang lama tuh tadi ya, meres-peres santan, gitu ya. Iya, peres santan, bumbunya digorengnya cukup. Nah, pemirsa, ini sudah datang ya, udah jadi kuahnya. Nah, sekarang ini kita racikannya ya, jadi bihun, toge, telur, 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 ini ayamnya di suwer, kemangi. Nah, sekarang silakan. Nah, sekarang disiram. Siram, udhina, sedikit-sedikit. Wah, asik nih. Oke. Udah jadi, tinggal ditaburin. Pemirsa, ini laksanya sudah jadi dan ini sambelnya buat dimakan, sambelnya bikinnya apa ya Cik? Cabe rawit direbus, diulek, kalau di blender, jadi cuma cabe rawit aja, pakai bawang gitu nggak? Jadi cabe aja ya, silahkan mencoba ya, memang ada sedikit rumit, tapi sebetulnya nggak juga gitu ya, tapi yang penting enak rasanya, silahkan mencoba. Jadi Dina terima kasih sedang ajar bikin laksa hari ini, nanti bikin yang lain ya. Oke Pak Pemirsa, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!